Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya, John Pinam. Cara menyimpan Microsoft Excel, Microsoft Word, dan Microsoft PowerPoint ke dalam PDF. Kita mulai menyimpan Microsoft Excel ke dalam PDF. Berikut ini adalah dokumennya. Kalau dokumennya terlalu besar, kita kecilkan. Nah, lalu kita blok dokumen yang hendak kita mau simpan ke PDF. Kita blok semua. Nah, ini. Lalu kita klik Pack Loud Light Out. Nomor tiga dari kiri. Pack Loud, lalu Print Area. Set Print Area. Nah, lalu kita mau lihat dulu. Hasil yang gimana? Pack Black Free View. Nah, di sini kita melihat ada garis kuning dan biru. Kita melihat ada Pack 1, Pack 2, dan Pack 3. Berarti kalau kita simpan, maka tiga halaman nanti tersimpan. Bagaimana caranya agar menjadi satu halaman? Kita kembali ke Pack Loud. Nah, Pack Loud, lalu kita klik Orientation. Orientation, kita klik Landscape. Nah, di sini kita melihat sudah dua Pack. Kita mau buat satu halaman saja. Lalu, Size-nya kita pilih. Ya, sesuai kebutuhan. Saya pilih Legal. Nah, di sini kita masih melihat Pack 1 dan Pack 2. Nah, bagaimana caranya agar menjadi satu halaman saja? Nah, yang biru ini kita geser ke kanan. Nah, kita sudah melihat sudah satu halaman, Pack 1. Lalu kita ke View. Lihat dulu. Lalu, Pack Loud. Pack Loud. Kita kecil lagi. Nah, kita melihat ada tersisa di sebelah kanan. Ya, bagaimana caranya ada? Sebelah kiri ada yang kosong. Maka kita harus geser. Geser. Nah, terbaik ya. Sudah sesuai satu halaman. Jadi, ini kita simpan. Sudah sesuai kebutuhan, lalu kita simpan. Caranya File. Kiri pojok atas. File. Save As. Lalu, Excel Workbook. Kita klik. Kita pilih PDF ini. PDF. Lalu, simpan. Nah, coba kita lihat hasilnya ya. Ini dia. PDF Excel YouTube. Lihat dulu ya. Nah, hasilnya sedemikian. Ini. Sudah sesuai kebutuhan. Satu halaman. Oke, demikian cara untuk menyimpan. Microsoft Excel ke dalam PDF. Lalu, kita ke kedua. Dokumen kedua, yaitu Word. Nah, ini misalnya dokumen yang kita mau simpan ke Word ya. Caranya adalah Anda tinggal tekan File. Save As. Lalu, Word Dokumen. Ganti ke PDF. Save. Sudah selesai. Kita lihat hasilnya. Ini Word. Oke. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Hasilnya seperti ini. Oke, kita lihat hasilnya. Sekarang kita simpan Microsoft PowerPoint. Nah, ini dokumennya. Kalau kita simpan file. Caranya yang sama. Save As. PowerPoint 97 2003 presentation. Kita klik. Pilih PDF. Lalu, save. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jangan lupa di like. Di share. Dan di subscribe channel John Penang. Oke. Supaya Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Nah, kita lihat hasilnya. Oke, kita lihat hasilnya. Bagaimana hasilnya. Ini, PPT YouTube. Dan hasilnya. Wow, cukup memuaskan. Ya. Per halaman. Oke. Demikian cara menyimpan Microsoft Excel, Word, dan PowerPoint ke dalam PDF. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.